Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel SDM.TV Pada kesempatan kali ini kita akan menemukan 2 bilangan yang hasil jumlahnya atau hasil selisihnya diketahui Nah bagaimana caranya? Mari kita simak berikut ini Pertama adalah mencari 2 bilangan yang hasil jumlahnya diketahui Disini ada sebuah soal cerita ya Maman membeli 9 buah mangga Buah tersebut akan dimasukkan ke dalam 2 kantong Berapa isi tiap kantong? Nah disini kita sudah punya 9 buah mangga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Nah bagaimana cara mencari kantongnya? Nah cara mencari kantongnya adalah Berarti berapa tambah berapa hasilnya 9 Nah disini kita punya beberapa alternatif Yang pertama adalah 5 5 ini tambah berapa hasilnya 9? Berarti 5 ditambah 4 Yang berarti adalah kantong 1 berisi 5 mangga Dan kantong 2 berisi 4 mangga Ini adalah salah satu alternatif pertama Nah kemudian alternatif yang kedua adalah 6 ditambah dengan 3 6 tambah dengan 9 Yang artinya adalah kantong 1 berisi 6 Sedangkan kantong 2 berisi 3 Nah disini kita lanjutkan dengan sebuah rumah penjumlahan Langsung aja kita keanggap berikutnya yaitu Angka 2345 Nah ini berapa tambah berapa yang hasilnya 2345 Nah ini ada sampai berikutnya Ini saya berikan 2 alternatif ya Kemudian cara satu Satu adalah cari bilangan yang lebih kecil dari 2345 Misalnya 1300 Nah letakkan di depan tanda plus Kemudian 2345 ini dikurangi 1300 Hasilnya 1045 Letakkan di belakang tanda plus Nah ini kan sudah betul Kemudian kita lanjut ke alternatif yang kedua Kita pakai cara yang kedua Yaitu cari bilangan yang lebih kecil dari 2345 Misalnya 1000 Letakkan di belakang tanda plus Nah ini 1000 Terus kemudian Selanjutnya adalah 2345 Dikurangi 1000 Hasilnya adalah 1345 Letakkan di depan tanda plus Ini sudah Nah ini sudah ketemu 2 alternatif penjumlahan yang menghasilkan 2345 Nah ini kan ini adalah cara untuk mencari 2 bilangan yang sudah diketahui hasil jumlahnya Sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua Mencari 2 bilangan yang hasil selisihnya diketahui Nah misalnya begini Ayah membeli beberapa mangga Sebagian mangga diberikan kepada saya Nah mangga ayah tinggal 6 Berapa mangga yang dibeli ayah Dan berapa mangga yang diberikan Nah disini kita Disini kita ada ayah yang punya mangga Hanya tinggal 6 Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Nah bagaimana caranya hingga tidak dapat 6 mangga Nah disini ada berapa Dikurangi berapa Hasilnya 6 Disini disajikan ada 2 alternatif Nah alternatif yang pertama adalah 10 Dikurangi 4 Yang artinya adalah Ayah membeli 10 mangga Dan diberikan 4 Ketua adalah 9 Dikurangi 3 Nah yang bermakna adalah Ayah membeli 9 Kemudian yang diberikan ada 3 Nah sekarang kita lanjut Ke Matematikannya Ya disini ada rumah Pengurangan Nah Rumahnya disini ada Hasilnya adalah 1.453 Nah berapa Kurang berapa Hasilnya 1.453 Disini disajikan 2 alternatif Nah Berikutnya adalah Cara yang pertama Dari bilangan yang lebih besar Dari 1.453 Misalnya 2.453 Tetapkan di depan Tanda kurang Nah ini di depan ya Nah setelah Di depan begini Setelah lanjutnya adalah 2.453 Angka yang di depan tadi Dikurangi dengan 1.453 Dikurangi dengan yang Angka yang di atas Atau hasilnya Sehingga Diperoleh 1.000 Nah 1.000 ini Dari belakang tanda Kurang Sehingga diperoleh 2.453 Dikurangi 1.000 Hasilnya adalah 1.453 Ini cara yang pertama Selanjutnya kita ke Cara yang kedua Cara yang kedua Yaitu adalah Cari bilangan yang lebih kecil Atau lebih besar Dari 1.453 Nah ini terserah ya Bisa lebih kecil Atau lebih besar Misalnya 2.000 2.000 Letakkan di belakang Tanda kurang Nah Jadi kalau yang Mula-mula letakkan di Belakang tanda kurang Ini bisa lebih kecil Bisa lebih Besar Tapi Kalau yang diletakkan di Depan tanda kurang Itu harus Lebih besar Dari 1.453 Nah Selanjutnya adalah 2.000 Yang diletakkan tadi ya 2.000 Ditambah 1.453 Hasilnya 3.453 Letakkan di depan Tanda kurang Nah Dikurangi 3.453 Dikurangi 2.000 Hasilnya adalah 1.453 Nah ini adalah Cara mencari 2 bilangan Yang hasil Selisihnya Sudah Diketahui Contohnya adalah Nantian soal Untuk kalian belajar Di rumah ya Silahkan Ditulis ini Soalnya Nah ini ada 3.456 Nah ini ditambah Jadi Berapa Ditambah Berapa Hasilnya 3.456 Nah disini Disaksikan 2 alternatif Silahkan Dikari 2 alternatif Untuk Penjumlahan tersebut Yang kedua adalah 4.567 Ini ternyata Oh juga Penjumlahan juga Jadi Dikari Berapa Tambah Berapa Hasilnya 4.567 Silahkan Ditulis 2 alternatifnya Yang ketiga 5.678 Disini Kita cari Adalah Penjumlahannya Berapa Tambah Berapa Hasilnya 5.678 Disajikan 2 alternatif Lanjut Ke soal Berikutnya Yaitu 3.456 Ini Dicari Pengurangannya Jadi Berapa Dikurang Berapa Hasilnya 3.456 Disini Disaksikan 2 alternatif Silahkan Dicari 2 alternatif Pengurangannya Lanjut Ke berikutnya Yaitu 5.678 Ini Soalnya Pengurangan Jadi Dicari Berapa Kurang Berapa Hasilnya 5.678 Silahkan Dicari 2 alternatifnya Selamat Mengerjakan Dicari Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh